Bukan hanya baju batik yang diburu warga, tapi sejadah batik juga laris diincar pembeli untuk lembaran nanti. Nunung Arianti, prajin batik mengaku kebanjiran order sejadah batik di Ramadan. Memanfaatkan momen Ramadan, para pegawainya sibuk membuat sejadah di workshop di Kediri, Jawa Timur. Para pekerja dengan teliti, melukis satu persatu kain sejadah untuk membentuk motif batik dengan nuansa islami. Nunung menyebut, ide pembuatan sejadah batik ini berawal dari kecintaan sang pemilik usaha pada kain batik. Kemudian ia mencoba menggunakan kain batik buatannya untuk dijadikan bahan sejadah. Tidak disangka, banyak warga yang tertarik dengan motif batik pada sejadah produksi Nunung. Untuk menunjang kenyamanan beribadah, Nunung juga menambahkan busa agar sejadah batik buatannya nyaman saat digunakan untuk beribadah. Kita buatnya semuanya bagi tulis dan untuk gantingannya juga lebih halus. Jadi untuk digunanya juga warnanya juga lebih banyak. Dan kita bahannya kita pakai yang bagus dari kain trimisima. Kita kasih lapisan spon yang mana nanti akan membuat nyaman untuk si pemakai. Jadi nanti misalkan dibuat sholat, itu untuk yang sepuh pun juga ngerasa nyaman karena empuk. Sejadah buatan Nunung telah terjual ke berbagai daerah di Indonesia. Jika ingin memiliki sejadah batik ini, bisa dibeli dengan harga Rp120.000. Selain nyaman, motifnya yang unik membuat sejarah batik ini cocok untuk digunakan saat idul fitri nanti.